Intro Dan aku juga gak mau cari masalah lagi dengan ngambil-ngambil kayak kemarin lah, gak enak Ya emang berarti ada sempat miskom kemarin ya jatuhnya ya Miskom tuh maksudnya gimana karena memang kan gak ada yang melarang saya untuk mengambil mereka ketika itu Bahkan ada pimpinannya juga disana jadi gak masalah kan gitu Kecuali ada larangan tidak boleh ngevlog disana mungkin saya tidak akan ngevlog Kalau misalkan gak ada larangan ya saya orang yang bisa mematuhi peraturan kok Harus izin harus kayak gimana saya pasti akan mematuhi peraturan Tapi kalau misalkan gak ada larangan ya tiba-tiba seperti itu kan teman-teman bisa lihat Tapi semuanya kemarin aku datang pun juga secara profesional dan mereka tidak membahas itu pun Dan saya datang ya untuk fan-fan saya dan saya datang pun untuk melakukan pekerjaan saya secara profesional Sosok Leslie dan Bilar sendiri seperti apa sih Bang? Dan selama ini mereka gak ada yang gak sopan atau merasa bahwa mereka adalah star Sindrom star kalau menurut aku ya Yang ada malah mereka menurut saya nih Mereka selama ini fan-fan aja sopan Cuman kalau mereka sudah masuk dalam manajemen ya memang mereka harus diatur Cuman kalau yang kemarin itu kan memang saya bukan gak ngerti aturan Jadi memang tidak ada yang aneh-aneh disana Ada bos juga kemarin ada Bu Maria Bu Maria itu selaku pimpinan disana lah pimpinan produksi disana Dan gak ada yang melarang aku untuk ngevlog gitu Dan mereka pun kemarin waktu aku wawancara juga main-main aja tidak ada larangan Jadi itu aja Gimana karakter vokalnya dia gimana kalau menurut DP Karakter vokalnya Lesti ma'am sebagai pedangdun Oh Lesti ya? Oh kalau Lesti memang bagus Dia punya anak itu punya skill Anak itu nomor satu Orang yang dinyanyi itu banyak Tapi yang mempunyai attitude yang baik itu yang seribu satu Kita bisa bertahan ya karena kita punya attitude yang baik Yang mudah-mudahan dengan kerendahan hati dia bisa bertahan Jadi kalau misalkan dia jangan pernah merasa bahwa Kita sudah pinter segalanya terus kita harus bisa semena-mena sama orang lain Ya selamanya kita ada di atas Jadi kita tetap harus baik sama semua orang Bakal bisa jadi diva tuh mam? Ya Lesti bakal bisa jadi diva kalau Lesti akan tetap selalu seperti itu rendah hati Ini Lesti sama benar menurut nami cocok gak sih? Cocok-cocok saja kalau jodoh kenapa enggak ya mas? Seperti yang kemarin aku waktu kemarin harus di take down itu kan ada di Youtube aku Ibaratnya jodoh itu semua Tuhan yang mengatur Kalau misalkan mereka dipertemukan dengan pekerjaan Dan ternyata bisa menghasilkan rejeki kan semua orang senang tuh mas Tapi kalau ternyata ada tumbuh perasaan cinta Yang menjodohkan mereka kan netizen Ternyata jodoh ya kenapa enggak gitu Saya mah dukung-dukung aja ya kalau misalnya? Saya mah dukung-dukung aja orang saya senang anak-anak muda Saya ingat anak masa-masa muda saya dulu Jatuh cinta masa Ipoh, jatuh cinta Ma Aldi, jatuh cinta Ma AA, jatuh cinta masa-masa muda dulu lah Mereka juga masih anak-anak muda jadi ya diapresiasi aja lah Selama mereka tetap pada koridor yang depan Ini sebab pengen nge-vlog bareng nih udah di-lobby Mas, cuman saya orangnya mungkin agak gengsi ya mas Jadi semenjak masalah itu saya bilang sama mereka Aloh saya jadi takut saya mau nge-vlog sama kalian Saya bilang gitu Kasi liwat dulu dah, mereka ada yang mau liwat dulu ya Wajaran depan dong Sub indo by broth3rmax